Terpaut usia 24 tahun, ini kisah Bung Karno lamar Rahmi untuk Bung Hatta. Terpaut usia 24 tahun, Rahmi sempat ragu menerima laparan Bung Hatta Sang Proklamator. Teman karibnya Soekarno lah yang menyampaikan lamaran itu ke orang tua Rahmi. Saat Soekarno menyampaikan lamaran Bung Hatta ke orang tua Rahmi, usia Muhammad Hatta Sang Proklamator saat itu sudah 43 tahun, sementara Rahmi masih berusia 19 tahun. Soekarno datang ke rumah orang tua Rahmi di Jalan Burgemester Copwek 11, Kota Bandung, kini Jalan Pajajaran. Sebelum meramar Rahmi, Soekarno sempat menanya ke orang tua Rahmi siapa gadis tercantik di Kota Bandung. Namun orang tua Rahmi saat itu tidak menyangka anak mereka Rahmi lah yang dimaksud Soekarno. Siapa gadis tercantik di Bandung? Tanya Bung Karno ke orang tua Rahmi sebelum proklamasi kemerdekaan. Siapa ya? Olek, Putri Ibu Dewi Sartika, Meta Samjodo, Putra Dokter Terkenal di Bandung, Mika yang masih kerabat Dokter Samjodo. Kenapa? Ada apa kemas? Kok tanya-tanya tentang gadis cantik? Jawab orang tua Rahmi dalam suatu perbincangan dengan Bung Karno. Ah tidak apa-apa, tanya-tanya kan tidak salah, kata Bung Karno. Beberapa waktu kemudian, sesudah kemerdekaan Soekarno datang lagi ke rumah orang tua Rahmi. Kali ini bersama dokter pribadinya, Dokter Soeharto. Hari telah larut malam, sang tuan rumah terheran-heran. Sebelum membukakan pintu, Nyonya Rahim Ibu Rahmi meminta dua putrinya Rahmi dan Raharti masuk ke kamar. Serdadu Jepang masih berkeliaran meski mereka telah menyerah pada sekutu. Begini, saya datang mau melamar. Kata Soekarno sebagaimana dikutip Nyonya HSSR Rahim dalam buku Bung Hatta, pribadinya dalam kenangan. Melamar siapa? Melamar Rahmi. Untuk siapa? Untuk teman saya, Hatta. Nyonya Rahim membatin. Hatta bukan sosok sembarangan. Bersama Soekarno, Hatta memperok melamasikan kemerdekaan Indonesia. Mas Karno, mengenai lamaran ini saya harus menanyakan kepada anak saya dulu. Ia berusia 19 tahun, sehingga saya anggap dia sudah dewasa untuk memutuskan jalan hidupnya sendiri. Nyonya Rahim masuk ke rumah. Siapa yang datang, Mam? Ujar Rahmi ketika Nyonya Rahim masuk ke kamarnya. Bung Karno, dia datang untuk melamar kamu. Melamar saya? Mahasiswa Sinting namana yang mau melamar saya. Ini bukan mahasiswa. Dia orang baik, Muhammad Hatta. Rahartinya letup. Jangan mau Yuka, dia sudah tua. Yuka adalah panggilan untuk Rahmi. Rahmi ragu-ragu dengan lamaran itu. Dia pun diajak berjumpa Soekarno. Om saya merasa takut. Ujarnya. Takut apa? Kata Soekarno. Saya ini orang bodoh. Dia terlalu pandai. Kata Rahmi. Tidak apa-apa. Pokoknya dia orang baik. Pemimpin yang baik. Dia sahabat saya yang baik. Kamu tidak akan kecewa sebab Hatta adalah orang yang berbudi luhur. Dan mempunyai prinsip yang tegas. Rahmi pun akhirnya setuju menikah dengan Hatta. Mereka menikah pada 18 November 1945 di Megamendung Bogor. Hatta memiliki vila di sana. Pemberian pemerintahan militer Jepang. Soekarno menjadi saksi pernikahan. Bukan emas atau peralatan sholat sebagai emas kawin. Hatta memberikan buku alam pikiran Yunani selaku mahal. Semula, bahan dasar buku ini merupakan materi kursus Bung Karno untuk sesama tahanan politik di Digul dan Banda Neira. Pertemuan pertama Rahmi dan Hatta. Hatta pertama kali bertemu Rahmi pada pertengahan 1943. Saat itu acara santap malam digelar di rumah Mr. Hartono dari Jatinegara, Jakarta. Para aktivis politik datang, juga kerabat dan kenalan Soekarno, pendiri Partai Nasional Indonesia. Mr. Sartono, pengacara dan kolega di PNI memberikan kesempatan kepada kerabat untuk mengucapkan selamat datang ke Bung Karno. Sebab Soekarno baru pulang dari pengasingan di Bengkulu. Pemerintahan militer Jepang membebaskannya. Soekarno didampingi istrinya, Ingit Garnasi. Hadir juga suami istri Rahim dan HSS Arachim. Pasangan ini membawa dua anak perempuan mereka. Rahmi yang saat itu berusia 17 tahun dan Raharti yang saat itu masih berusia 14 tahun. Bung Hatta juga hadir di rumah Mr. Sartono di Jatinegara.